Dr. Haji Syarif Asya mendapatkan penghargaan sebagai kepala daerah paling inovatif dalam menjadikan Kota Jambi sebagai kota yang potensial untuk investasi. Dan penghargaan tersebut diberikan oleh Ajang Bergengsi Indonesia's Attractiveness Award di tahun 2018 lalu. Dan pemerintah Kota Jambi sendiri memang sangat melakukan berbagai upaya dalam mendorong investor untuk membuka potensial investasi di Kota Jambi salah satunya melalui pembangunan infrastruktur serta penyediaan utilitas umum perkotaan. Dan sejalan dengan hal tersebut apa yang dilakukan atau upaya apa yang akan dilakukan oleh dua kecamatan yakni kecamatan Telanaipura serta kecamatan Jelutung dalam mendorong kedua penyediaan pembangunan infrastruktur serta utilitas di Kota Jambi. Semuanya akan kami bahas bersama dalam Langkah Besar Kota Jambi terkini dorong peningkatan infrastruktur dan penyediaan utilitas umum perkotaan bersama kecamatan Jelutung dan Telanaipura. Bersama saya Hilda Metrio Fadila, inilah Langkah Besar Kota Jambi terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang. Terima kasih telah menonton! Dorong peningkatan infrastruktur dan penyediaan utilitas umum perkotaan bersama kecamatan Jelutung dan Telanaipura. Seperti judulnya, tentu saja saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua camat yang luar biasa. Langsung saja saya sapa. Yang pertama adalah Ibu Rini Yuliani, SSTPMM, selaku camat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. 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 Dan kemudian ada Pak Hartono, S.E. selaku camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah disampaikan di opening ya, Bapak, Ibu, mengenai tema kita mengenai dorong peningkatan infrastruktur dan penyediaan utilitas umum perkotaan. Ini juga menjadi salah satu fokus pembangunan. Benar. Ketajami di tahun 2023, ya. 2022, 2023 terdepan juga. 2022 dan 2023. Terhadap persahabatan, mungkin saya ingin tanyakan kepada Bapak dan Ibu, seorang kecamat dari Adana Puran dan Jelutung. Bagaimana sebenarnya kondisi infrastruktur di masing-masing kecamatan? Dan utilitas di masing-masing kecamatan bagaimana? Kondisi, saya dulu ya. Baik, terima kasih. Jack TV mengajak kami diskusi dan berdialog ya. Bersama kami, kecamatan Telana Puran dan Jelutung. Kami dapat menginformasikan, pemirsa, bahwa kecamatan Jelutung kondisi infrastruktur yang ada saat ini, existing. Mungkin kondisi sudah cukup baik, tetapi belum optimal. Kenapa kami menyampaikan seperti itu? Karena terakhir mungkin para pemirsa tahu dan Mbak Hilda juga lihat di berita bahwasannya masih ada beberapa titik tergenang air. Nah, dan ini pun sebenarnya disampaikan oleh Pak Wali Kota pada saat paripunan DPRD. Titik genangan air itu diakibatkan karena meluapnya drainase. Nah, drainase-drainase yang ada di wilayah kecamatan Jelutung itu adalah titik-titik yang memang pemukimannya padat. Contoh kemarin itu kami yang paling sering tergenang adalah lokasi di RTL 51 sampai 56 itu di belakang Celebrity Karoke. Nah, itu adalah pemukiman yang cukup rame, cukup padat. Dan saluran drainase yang dilewati itu adalah miliknya atau asetnya dari BWS. Atau balai wilayah Sukai Besar yang kewenangannya adalah mereka dan kita tidak bisa dari Pemda Kota untuk menanggulannya atau memperbaiki itu. Jadi, titik-titik infrastruktur yang mungkin bukan kewenangan Pemda Kota yang agak sulit kita perbaiki atau apa, karena kan bukan kewenangan. Nah, kalau untuk bicara tentang infrastruktur yang lain seperti jalan lingkungan, parit yang mungkin bisa dikerjakan di kewenangan kecamatan, itu sejauh ini sejak tahun dimulainya, dipeloporinya, bangkit berdaya, itu sudah berjalan. Alhamdulillah. Jadi, tinggal infrastruktur yang skala sedang dan besar ini, yang menjadi kewenangan di luar Pemda Kota. Mungkin itu sih kondisi yang ada di Kecamatan Jelutung, Mbak Hildak, kalau saya cerita sedikit. Baik, untuk permasalahan tadi, mungkin memang Pemda ini kan agak sulit, Bu, ya, masih ke sana tadi. Iya, ada beberapa kewenangan, tingkatan kewenangan ini berbeda. Ada Pemda Kota, Pemda Provinsi, ada balai wilayah sungai, Bu. Baik, kemudian kira-kira apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi paling tidak ketaklibatan dari Kecamatan Jelutung sendiri? Iya, karena ini langganan ya, posisinya adalah langganan, karena setiap hujan dengan intensitas tinggi, kemudian cukup lama intensitas tinggi, nah akan terjadi tergenang. Kita tugas di Kecamatan tetap mengacu pada peraturan. Berdasarkan peraturan PP tahun 2018 tentang Kecamatan, di pasal 10, itu menyebutkan tugas Kecamatan itu adalah koordinasi, mengkoordinasikan dan mensinergikan kebutuhan masyarakat di tengah-tengah masyarakat. Nah, misalkan kalau kondisi infrastruktur yang seperti itu, yang menjadi ke dalam masyarakat, kita mengkoordinasikannya ke tingkat yang terkait. Misalkan kalau misalkan di tingkat kota, kita koordinasikan ke PU, mohon untuk dibantu, sinergi, supaya bisa teratasi. Kalau itu menjadi kewenangan provinsi, mungkin melalui PU kota, kita sampaikan ke provinsi. Dan apabila itu kewenangan BWS, kita menyampaikan ke BWS melalui Pemda kota, PU kota, ataupun PU provinsi. Kayak gitu, jadi bertingkat. Baik terpempas dari isu tadi untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Jelutung, berarti sudah cukup baik lah? Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, baiklah. Mungkin saya mau ke Pak Hartono, Pak, mengenai pembangunan infrastruktur dan penjadian utilitas memperkotaan, Pak. Di wilayah Telanepura, seperti apa, Pak, kondisinya? Terima kasih pemirsa BWS, pada pagi hari ini kami bisa berdialog bersama-sama, Jelutung dan BWS di rumah Keto ini. Alhamdulillah, khususnya mungkin di Kecamatan Telanepura, terkait dengan utilitas dan infrastruktur yang ada di Kecamatan Telanepura, juga sangat baik sekali. Untuk saat ini cukup baik sekali, karena memang ada beberapa juga yang terkendala, mungkin yang belum selesai, tapi itu memang apa yang disampaikan oleh Kecamatan Telanepura itu di bawah kewenangan provinsi dan BWSS pusat. Jadi, untuk fasilitas infrastruktur yang ada di Kecamatan Telanepura, khususnya mungkin di jalan lingkungan, jalan khususnya di yang kewenangan kota, insya Allah, alhamdulillah sudah cukup baik sekali. Dan hampir rata-rata di setiap kelurahan, di Kecamatan Telanepura ini akan ada enam kelurahan. Nah, kelurahan ini bahwa dikatakan untuk jalan lingkungan sudah cukup baik dan hampir rata, tinggal lebih kurang setelah 80 persen sudah kondisinya cukup bagus. Hampir sama Pak ya, kondisi sudah cukup baik. Kalau mengenai wilayah mana kira-kira, yang menjadi fokus baik pembangunan infrastruktur maupun penyediaan umum perkotaan di tahun ini dan di tahun depan, Pak, kira-kira wilayah mana, Pak? Kalau mungkin khusus Kecamatan Telanepura, titik fokus untuk tahun 2022 ini memang kami sudah berkenasih ada beberapa hal, dua kelurahan khususnya terkait penanganan banjir. Terkait penanganan banjir ini ada di Kelurahan Matang Sulur, itu di RT9 dan RT21. Dan kami sudah berkenasih dengan pihak PUPR di bidang SDA, alhamdulillah untuk tahun ini akan dilaksanakan pembangunan lebih kurang dua titik di Kelurahan Matang Sulur dan satu titik di Kelurahan Beluran Kenali. Itu yang apabila hari hujan lewat, lebih kurang satu jam lebih, itu sudah menggenangin air di rumah-rumah warga. Jadi khusus untuk fokus tahun ini penanganan banjir itu ada di titik dua kelurahan, Matang Sulur dan Kelurahan Beluran Kenali. Baik, di dua titik kelurahan itu Pak yang akan menjadi fokus baik pembangunan infrastruktur maupun? Kalau infrastruktur termasuk jalan, utilitas segala macam itu mungkin tahun ini akan dilaksanakan, ada beberapa kelurahan juga. Di Penyengar Renah itu jalan Raden Suhur, itu lebih kurang sekitar 700 meter, akan diadakan asfal, jalan, kebetulan itu sudah masuk di dalam pembangunan untuk tahun ini, akan dilaksanakan tahun ini. Ada beberapa memang kami di Kecamatan Kelurahan itu yang termasuk juga yang dianggarkan oleh pemerintah kota melalui banjir berdaya, Kecamatan dan Kelurahan, itu insya Allah akan dilaksanakan pada tahun ini di tiap-tiap Kelurahan, lebih kurang 28 titik. Baik, mungkin saya mau kebutuh pertanyaan yang sama, mengenai nilai mana yang akan menjadi fokus pembangunan infrastruktur dan penyediaan utilitas umum, perkotaan. Tapi ditahan dulu, Bu. Tidak ya? Ya, karena kita akan kembali satu hal juga hari. Dua sumber, ada dua daya dan dana. Tapi itu satu daya? Iya. Dari rumah kita kami kembali menyapa pemirsa Setia Jeksi, tadi pertanyaan saya sempat terjegah, kabur ini ya, mengenai wilayah mana yang menjadi fokus pembangunan infrastruktur dan penyediaan utilitas di wilayah Jelitur. Ya, kalau kita bicara fokus pelaksanaan infrastruktur, nah sumber dananya yang dilimpahkan, itu kan ada dua ya, sumber dananya ada dua, yang dilimpahkan ke Kecamatan dan memang yang dikerjakan oleh Dinas Teknis, yaitu Dinas PUPR. Nah, kami mungkin menjawab yang dari kewenangan Kecamatan yang sudah dilimpahkan ke Kecamatan dengan kegiatan bangkit berdaya ini. Di tahun 2023, 2022 dulu deh saya cerita, 2022 ini bangkit berdaya ada sekitar 52 titik. Dan anggarannya lumayan bertambah dari tahun sebelumnya, tahun ini menjadi 1 miliar lebih, hampir 1 miliar 200 juta di 52 titik itu di 7 kelurahan. Nah, tahun 2023 kita titiknya kurang lebih sekitar 52 sampai 60 titik. Nah, dengan nominal total anggaran bangkit berdaya itu juga 1 miliar lebih. Nah, kalau misalkan kita bilang fokus, fokus mana, kelurahan mana, kami dari 7 kelurahan sebenarnya tidak memfokuskan mana yang kelurahan mana dulu yang harus dikerjakan, kami azasnya pemerataan, pemerataan secara proporsional. Artinya, berdasarkan dari perencanaan atau usulan dari masyarakat melalui perencanaan musrembang, dari tingkat kelurahan ke Kecamatan, Itu dilihat yang mana prioritas, kelurahan mana yang paling membutuhkan, itu yang kami salurkan anggaran bangkit berdayanya. Jadi, kami lihat kondisi yang paling membutuhkan dari 7 kelurahan, mungkin yang paling sedikit yang akan menerima atau melaksanakan kegiatan bangkit berdayanya adalah ke kelurahan Telang Jauh. Karena kelurahan Telang Jauh lebih kecil wilayahnya dari kelurahan yang lain. Tentu, existing bentuk dari keadaan dari infrastruktur yang mereka miliki itu sudah cukup memadai. Jadi, mungkin kita akan bergeser ke 6 kelurahan di bagi rata secara proporsional. Baik, untuk berarti memang karena tadi menggunakan asis pemerataan itu, Bu, ya? Ya, pemerataan secara proporsional, ya? Kemudian juga, cuma memang ada wilayah-wilayah yang menjadi prioritas di tahun ini, Bu, ya? Dan di tahun 2023 yang datang. Baik, mungkin saya mau ke Pak Hartono, Pak, karena Bu, ini juga tadi menyembung stimulus atau pendanaan dari pemerintah. Pak, untuk di Kecamatan Telang Jauh sendiri, Pak, berapa, Pak, anggaran di tahun ini yang diberikan untuk pembangunan infrastruktur? Terima kasih. Terima kasih. Kalau untuk tahun ini, khususnya mungkin fokus pendanaan stimulus yang terkait dengan banjir berdaya, itu yang dianggarkan oleh Amerika Kota dari 28 titik itu untuk 6 kelurahan, ya? 6 kelurahan itu lebih kurang sekitar 800 juta. Lebih kurang sekitar 800 juta. Dan tahun depan juga meningkat, kalau dari jumlah 28 titik ini, diberkisar sekitar 36 titik. Itu mungkin lebih kurang 1 M untuk Eka 2023. Dan ini memang setiap kelurahan itu berbeda-beda, ya? Karena memang ada wilayahnya yang sudah cukup baik, seperti kelurahan Telang Jauh Pura itu, berarti dikatakan paket budaya tidak banyak lagi, kalau paling 2 titik atau 3 titik. Karena memang di wilayah itu, rata-rata itu pembangunannya sudah cukup baik, sudah hampir 95 persen. Karena memang wilayah itu, wilayah pusat perkantoran Provinsi Jambi, jadi semuanya jalan provinsi, jalan kota, maupun jalan pusat itu sudah tertanganin dengan baik, karena wilayah perkantoran. Kemudian memang ada wilayah-wilayah yang paling banyak yang belum, itu seperti di Kelurahan Penyengah Rendah. Penyengah Rendah itu memang kami prioritaskan di daerah, karena penyengah rendah ini akan terbagi 2. Berbagi 2, karena tahun ini akan ada pemekaran wilayah Kelurahan Penyengah Rendah dan Aor Kenali. Jadi yang tadinya 1 kelurahan, tahun ini akan jadi 2 kelurahan, itu nanti akan kami bagi menjadi 2 kelurahan. Maka tempat-tempat yang tadinya seperti Kelurahan Penyengah Rendah, yang Aor Kenali ini, itu termasuk melebar ke, ngambil posisi Alam Rajo. Alam Rajo sebagian besarnya masuk di Kelurahan Penyengah Rendah, jadi itu mungkin yang akan kami data ulang terkait dengan penanganan infrastruktur yang akan datang di 2023. Yang untuk saat ini juga stimulus terkait dengan bangkit berdaya ini, tentu semuanya yang ada di Kejamaatan Tolongkura ini, mungkin beberapa bulan akan datang ini akan mulai dilaksanakan. Saat ini sudah ada yang sudah mulai kita kerjakan. Khususnya mungkin ada beberapa kelurahan, hampir 3 titik, 4 titik sudah dilaksanakan pada saat ini. Berkait program bangkit berdaya sendiri, program ini kan memang setiap perukun tetangga Pak Yajib berikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. Jadi, pembangunan, pembenahan wilayah yang tidak tersalurkan melalui APBD, Pak Yajib berdaya itu kalau tidak tahu ya Pak Yajib. Lalu biasanya Pak, apa saja pembenahan yang disarankan oleh masyarakat di program bangkit berdaya ini? Ya, khusus mungkin terkait dengan bangkit berdaya, masyarakat ini kan menyampaikan aspirasi kepada kami melalui muslim bank. Jadi kami mendata semua sesuai dengan, karena memang bangkit berdaya ini istilah bangun kelurahan secara esentif berasaskan swadaya. Jadi memang masyarakat, pemerintah menyediakan material, jadi masyarakat mengerjakan secara gotor royong dan swadaya. Dan memang ada juga masyarakat yang mampu, misalnya jalannya tadi 2 meter, bisa kemampuan bangkit berdaya 2 meter, jadi masyarakat bisa swadaya mungkin jalannya itu lebih kurang sekitar 3 meter, beliau nambah secara swadaya yang kelebihannya itu. Jadi memang Alhamdulillah, khususnya mungkin di Tulanya Pura itu, swadaya masyarakat cukup tinggi, cukup tinggi. Bahkan ada masyarakat yang mau minta beliau seperti rejit beton. Jadi beliau sanggup menambah daripada biaya material yang kita berikan, beliau menambah lagi kekurangan-kurangan itu, sehingga kapasitas jalan itu cukup baik nanti setelah hasilnya cukup baik, itu maksudnya. Jadi itulah saran masyarakat juga melalui kami, beliau selalu meminta ketika usulan itu disampaikan, kami tahun ini, tahun depan mungkin beliau sudah harus dikerjakan, itu usulan masyarakat. Kebanyakan seperti itu, saya minta. Prisipasi dan inisiatif masyarakat cukup tinggi. Cukup tinggi sekali. Mungkin di Kecamatan Jeludung juga seperti itu, Bu, ya. Swadayanya bolehlah, yang kita tinggi. Luar biasa, dan ini memang merupakan tujuan dari Pembangkit Badaya sendiri untuk melibatkan setiap lukun tetangga. Ya, masyarakat. Dalam pembinaan, salah satunya juga pembinaan infrastruktur di Kota Jambi. Baik, mungkin saya mau tahu, Bu, tadi sempat disinggung terkait pemerataan. Iya. Lalu, Bu, ini kan pemerataan menjadi hal yang sangat penting, Bu, ya. Dalam pembangunan infrastruktur maupun penyediaan utilitas. Iya. Lalu, apa nih strategi yang dilakukan di Kecamatan Jeludung, agar dapat dipastikan setiap wilayah di Kecamatan Jeludung ini, pembangunannya maupun penyediaan utilitasnya ini rata, Bu, sama rata. Tidak ada yang berbeda. Iya. Bagaimana, Bu? Baik, tadi seperti yang saya sampaikan bahwasannya kalau di Kecamatan Jeludung itu ada tujuh kelurahan, usulan masyarakat yang masuk ke e-planning melalui musrenbang, kemudian di input melalui e-planning itu cukup banyak. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, pemerataannya adalah secara proporsional. Tujuh kelurahan tidak serta-merta mendapatkan anggaran bangkit berdaya itu sama rata, tidak. Nah, proporsionalnya adalah kita melihat kondisi wilayah masing-masing kelurahan yang mana memang mereka membutuhkan. Misalkan, tadi sempat disampaikan oleh Pak Camatlanai bahwasannya jenis kegiatan yang disampaikan yaitu contohnya jalan, jalan rabat beton ya. Banyak usulan masyarakat selain jalan rabat beton, selain itu juga ada parit yang bisa dikerjakan oleh bangkit berdaya, kemudian poskambling, kemudian juga ada turap. Nah, yang seperti itu banyak diusulkan oleh masyarakat dan bisa terakomodir dengan kegiatan bangkit berdaya. Nah, yang mana yang kita lihat di kelurahan yang mungkin lebih dulu prioritasnya, nah itu yang kita dahulukan. Jadi, karena sumber penganggaran untuk infrastruktur ini, kalau kita lihat beberapa tahun kebelakang kan ada dari sumber APBD dengan program bangkit berdaya, kemudian ada sumber dari DAU. Nah, tahun 2021 ya, 2021 kemarin, kecamatan Jelutung itu Alhamdulillah ada mendapatkan dana DAU tapi hanya dua kelurahan. Nah, dana alokasi umum yang dari pusat, yang memang pengalokasiannya itu ada juga untuk infrastruktur. Jadi, kami di kecamatan ketika menerima usulan dari masyarakat terkait infrastruktur fisik ya, kita sudah harus punya PR, yaitu memilah mana yang akan kira-kira nanti dibiayai oleh bangkit berdaya, mana yang akan kira-kira nanti akan dibiayai oleh DAU. Kalau nanti DAU ada juga. Tapi memang yang mana yang lebih cepat kita dahulukan dengan bangkit berdaya, karena dananya kan dari dana APBD, sudah ready di APBD, di anggaran murni. Jadi, itu yang lebih pasti, yang itu yang kita dahulukan pekerjakan. Jadi, memang pemerataan, kalau kami di kecamatan Jelutung, kita ketika ingin memutuskan mana yang mau dikerjakan kelurahan mana dulu nih, yang mau diberikan agak lebih banyak anggarannya, kita rembukkan bersama tentu pada saat Musrembang kecamatan, dan mungkin rapat pra sebelum Musrembang kita rapat internal para kepala kelurahan untuk menentukan ini, kita dahulukan, dan ini nanti mungkin boleh di anggaran DAU, nanti jika ada. Jadi, memang harus kita lihat yang secara proporsional lah, mana yang prioritas dulu. Nah, itu merupakan strateginya, Bu, ya, untuk terjadinya pemerataan pembangunan. Ya, supaya nggak ini, supaya terasa adil dan tidak ada yang merasa disampingkan. Semuanya akan tetap dapat, cuma waktunya mungkin bergantian gitu. Benar. Kemudian, kalau dari kecamatan Kelanaipurama, apa nih strategian dilakukan agar terjadinya pemerataan pembangunan infrastruktur maupun mobilitas di wilayah Kelanaipurama? Ya, sebenarnya sama sih apa yang disampaikan oleh Bu Camat Lopun tadi terkait dengan pemerataan ini. Karena memang kami di kecamatan Kelanaipurama itu juga menerima usulan dari warga masyarakat melalui RT, dan kami laksanakan melalui musrembang, musrembang kelurahan dan kecamatan. Dan nanti setelah musrembang kelurahan, nanti kan kami ada pra musrembang itu memilah, memilah prioritas dan yang lebih prioritasnya yang mana kelurahan ini prioritasnya mana. Jadi, yang kami utamakan dari dulu mungkin fasilitas umum, ya, arah fasilitas umum, arah ke sekolah, atau masjid, gitu. Jadi, kalau memang itu yang ini, maka itu yang kami dahulukan, nanti kami pilih pilih, nanti setelah itu, mana yang layak dan tidak layak, itu yang kami sampaikan melalui musrembang kecamatan. Dan itu nanti yang kami usulkan ke kota. Tapi memang semua kelurahan itu dapat, semua dapat pembagian. Ada yang prioritas dan yang tidak prioritas, mungkin di belakang, dan yang prioritas itu didahulukan. Jadi, itu mungkin strategi yang kami sampaikan, itu berdasarkan hasil koordinasi bersama kelurahan dan RT. Baik, berarti untuk, eh, hampir tidak berbeda, Pak Ed. Dan strateginya, lihat tadi, balik lagi mengenai penerapan prioritas yang proporsional. Proporsional, pemerataan secara proporsional. Pemerataan secara proporsional. Dan, baik, kita akan melanjutkan mengenai apa saja ini faktor pendorong yang perlu dioptimalkan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur di kota Jambu, tapi setelah juga periharaan. Selamat datang kembali, pemirsa, dalam langkah besar kota Jambi tersekini. Dan, tadi sudah disampaikan di segmen kedua, bahwa di segmen ini kami akan membahas mengenai apa saja faktor pendorong yang perlu dioptimalkan dalam penyediaan istilah atas umum perkotaan dan juga peningkatan utara infrastruktur di kota Jambi, khususnya di Kecamatan Begokong maupun di Kecamatan Telah Angkatan. Mungkin saya mau, Pak Harmon, Pak, kait faktor pendorong yang perlu dioptimalkan atau inovasi yang akan dilakukan oleh Kecamatan Begokong maupun di Kecamatan Telah Angkatan sendiri. Apa, Pak kira-kira, Pak? Terima kasih. Khusus mungkin Kecamatan Telah Angkatan, Kecamatan Telah Angkatan, faktor pendorong. Terkait dengan faktor pendorong ini tentu banyak hal, yang pertama mungkin dari semangat warga masyarakatnya, yang kedua anggarannya, yang ketiga, keterlibatan ini instansi terkait. Jadi terkait dengan ini tentu kami, Kecamatan Telah Angkatan, yang pertama mungkin untuk faktor pendorong ini semangat dulu, semangat dulu masyarakat untuk bagaimana membangun wilayahnya masing-masing. Jadi di sini kami memang sudah membuat berbagai seperti inovasi, membuat grup itu grup centang. Centang itu adalah cepat dan tanggap, jadi masyarakat di situ tergabung RT, lurah, dan instansi terkait. Jadi ketika ada jalan mungkin yang belum tersentuh sama sekali, masyarakat tinggal upload ini foto, di share ke grup itu, semua pelurahan dan kecematan langsung turun, cek bapak. Jadi memang itu inovasi yang kami buat melalui grup centang tadi, jadi cepat dan tanggap. Jadi semua itu tentu kerjasama RT, masyarakat setempat dan kelurahan dan kecematan sama instansi terkait. Jadi itulah yang membuat dorongan yang terutama mungkin terkait dengan semangat masyarakat. Yang kedua tentu pendorong ini kembalinya mungkin dana DAU, dana DAU tadi yang dana pusat, yang dana kelurahan itu mungkin ke depan seperti tahun 2019 itu pernah semua kelurahan dapat. Dan tahun 2021 kemarin ada kecematan telanai, ada satu kelurahan, itu memang sangat terbantu. Sehingga masyarakat banyak hal yang bisa dibuat dari dana DAU itu ketika APBD kita tidak cukup dibantu dari dana DAU tadi. Jadi itu mungkin di luar bangkit berdaya tadi. Kalau bangkit berdaya memang dana APBD itu memang sudah setiap tahun kita tetap melaksanakan. Jadi masyarakat itu sudah tahu bangkit berdaya dan mana dana DAU dan dana APBD dari daerah untuk dari dinas PU dan dinas provinsi. Cuma memang kendala yang kami dapatkan juga saat ini apa yang disampaikan bor ini. Jadi kendalanya terkait dengan kewenangan, kewenangan, kewenangan provinsi dan BWSS, sungai-sungai yang diwenangnya provinsi itu agak sulit. Karena saat ini kami setelah menyampaikan kepada PU provinsi itu agak lambat, agak lambat biasanya. Tapi kalau untuk kota insya Allah, Bapak Wali Kota sangat intens sekali terkait dengan pembangunan ini. Ketika memang itu prioritas mungkin tahun ini kita usulkan, tahun depan insya Allah akan terlaksananya. Itu beberapa faktor pendorong yang akan dioptimal, yang sudah berjalan mungkin Pak atau baru akan berjalan? Yang sudah berjalan dan yang akan berjalan. Untuk centrang tadi juga sudah dilaksanakan? Sudah dilaksanakan, ya. Oke baik, itulah beberapa faktor pendorong yang dioptimalkan oleh Kecamatan Pelanai Pura dan juga telah berjalan Pak ya dan beberapa yang akan berjalan. Ya mungkin kalau dari Kecamatan Berhitung sendiri itu apa saja faktor pendorong yang perlu dioptimalkan? Faktor pendorong yang perlu dioptimalkan kalau saya langsung asumsinya adalah mungkin hampir sama dengan semua Kecamatan yang ada di Kota Jambi adalah koordinasi. Koordinasi dan sinergitas untuk perbaikan infrastruktur dan utilitas perkotaan di setiap Kecamatan dalam Kota Jambi dan mungkin juga berlaku secara umum seluruh Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jambi. Jadi memang koordinasi kita ya tingkat per tingkat baik itu antara kami di masyarakat yang dekat dengan masyarakat, Kecamatan Kelurahan dengan operi teknis, kemudian dengan tingkat yang lebih tinggi Provinsi dan Balai Wilayah Sungai terkait infrastruktur ini. Karena kita semua itu adalah satu kesatuan, jika tidak bisa mengerjakannya bersama-sama yang berdampak kepada masyarakat. Jadi yang harus didorong supaya lebih diperkuat. Selanjutnya adalah memang koordinasi dan sinergitas untuk menyelesaikan masalah infrastruktur utilitas perkotaan. Dan tadi juga disinggung terkait inovasi, kami kira ini juga termasuk inovasi. Kita tidak hanya berpikir atau bercerita tentang apa yang dikerjakan, yang kita laksanakan ke masyarakat. Tetapi pengamanan sepasca itu, apa itu? Yaitu dari sisi keadministrasian keuangannya. Nah ketika kita diluncurkan atau diberikan anggaran oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat, anggaran itu tentu harus dipertanggungjawabkan. Nah kami kira ini adalah inovasi yang kami buat, kami melaksanakan bangkit berdaya itu satu semester. Jadi ketika anggaran sudah bisa dilaksanakan, bisa diajukan untuk dicairkan di anggaran murni, Cilapetok Palu kalau istilahnya itu, nah anggaran sudah bisa diajukan, kita kejar supaya selesai kegiatan bangkit berdaya itu di satu semester. Artinya di sampai bulan Juni, paling lambat Juli. Karena apa? Karena ketika kegiatan bangkit berdaya ini kan lumayan banyak di titiknya. Satu kecamatan kami aja tahun ini ada 52 titik. Kalau tidak segera dilaksanakan, lama pengerjaannya nanti bisa sampai ke akhir tahun. Nah kita tidak bisa melaksanakan sampai ujung-ujung tahun karena kita harus bersiap-siap. Di semester kedua akan kita dapat lagi kucuran dana itu dari dana provinsi dan dari dana DAU. Kemungkinan kalau pun ada. Makanya kita harus menyegerakan kegiatan bangkit berdaya ini dalam satu semester. Dan manfaatnya adalah masyarakat bisa cepat merasakan usulan mereka itu langsung terakomodir. Mereka senang gitu kan. Jadi tingkat kebahagiaan mereka itu yang perlu juga kita buktikan. Bahwasannya pemerintah daerah ketika mereka mengusulkan usulan, mereka tidak hanya nunggunya lama. Kayak dulu tuh mbak, lama, terakomodir, susah gitu. Jadi kita membuat mereka percaya bahwasannya kita bekerja. Pemerintah kota Jambi bekerja dan memang ada untuk masyarakat. Jadi gitu, mudah-mudahan ini tetap berlanjut dan insya Allah mudah-mudahan juga kami mendapatkan informasi. Provinsi memberikan bantuan kepada kita, kelurahan, yang tahun lalu katanya nominalnya 60, sekarang tahun ini katanya naik. Alhamdulillah. Nah, itu bisa membantu untuk masyarakat kita. Baik dari sisi kebutuhan sapras dan kebutuhan pemberdayaan. Jadi, mudah-mudahan ini kita berpikir untuk masyarakat lah apa yang bisa kita bantu untuk mereka supaya lebih bisa berdaya guna gitu. Baik. Jadi inovasinya sinergitas? Sinergitas? Dib baik itu. Iya, kemudian pelaksanaan bangkit budaya satu semester. Iya, pengoptimalan usulan yang diberikan masyarakat tidak sampai terlalu lama. Jangan terlalu lama, kasihan. Sudah ngusulin jadi PHP nanti, Pemda Kota PHP. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Cepat realisasi loh. Dan itu sudah? Sudah terlaksana. Beberapa tahun terakhir kami bertugas di Kecaman Tanju Utung sudah berjalan. Ini masuk tahun ketiga. Insya Allah ini lancar. Kita laksanakan bangkit budaya satu semester. Baik. Oke, baik. Dan yang hal penting juga ini mengenai peningkatan infrastruktur maupun penyediaan infrastruktur ini adalah mengenai program yang berkelujukan. Jangan sampai setelah mungkin berganti kepala daerah, program ini jadi tidak berlanjut lagi. Nah, ini adalah hal yang sangat penting. Tapi kita akan membahas bu, bapak nanti setelah jedan pariwara berikutnya. Sampai jumpa lagi bersama saya Hilda Mesrevadila dalam program Langkah Besar Ketajam di Tepungi. Dan di segmen sebelumnya sudah disampaikan, mungkin ditanyakan, mengenai program yang berkelanjutan. Diketahui bahwa di Pak Pasha dan Pak Maulana kan punya program yang sangat baik sekali kalau menurut saya terhadap pembangunan infrastruktur dan utilitas sebuah perkotaan. Tapi yang menjadi kendala ini, ketika kepala daerah berganti, program tidak dilanjutkan. Program-program yang baik, nah ini bagaimana Pak, mengenai apa saja upaya yang akan dilakukan agar program-program baik ini tetap dilaksanakan meskipun kepala daerahnya sudah berganti. Mungkin dari Bumi ini terlebih dahulu. Kita selaku pelaksana tugas di lapangan, tentunya yang dekat dengan masyarakat selalu mendengar masukan ataupun permintaan lah ya dari masyarakat bahwasannya kegiatan ini cukup bermanfaat. Bukan cukup, malah sangat bermanfaat. Karena untuk usulan yang kecil-kecil yang seharusnya, yang biasanya itu diusulkan ke dinas teknis, dinas PU yang kemudian terakomodirnya lebih lama, mereka lebih senang dengan program yang seperti ini. Usulan tahun ini, kemudian insya Allah jika ini sudah masuk ke dalam e-planning akan dikerjakan tahun besok. Dan kejelasannya ada gitu. Masyarakat kan pengennya walaupun tidak dapat, tapi mereka tahu jelas kok kapan gitu. Nah, mereka sebenarnya lebih bahagia atau lebih senang dengan program langkit berdaya. Nah, nanti kalau misalkan berganti kepala daerah, nah kita berharap siapapun kepala daerahnya tentu harus memikirkan masyarakat. Dan program yang baik, ya sudah berjalan, kami sangat mendorong dan merekomendasikan kalau bisa, ya tetap harus dilaksanakan. Tetap harus ada program, walaupun mungkin berbeda nomor kreatur atau namanya nanti berbeda, tetapi yang penting sasarannya adalah masyarakat. Dan program ini sudah cukup lama berjalan, hampir 10 tahun, dan sudah banyak mendapatkan apresiasi, baik nasional dan internasional. Jadi sangat sayang kalau misalkan dihilangkan. Karena apa? Ada nilai yang dahulu hilang, sempat hilang, tapi kemudian dilaksanakan lagi, yaitu nilai kegotong royongan itu. Dengan Bangkit Berdaya ada nilai gotong royongan yang kami sampaikan kepada pemirsa bahwa kalau di Kecamatan Jurutung saja, 3 tahun terakhir dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah sebagai stimulus, nilai suadanya juga ada. Nilai suadanya sebesar 10-20% dari nilai yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jadi misalkan kalau Kecamatan Jurutung dapat anggaran 1 miliar sekian untuk Bangkit Berdaya, nilai total hasil pekerjaannya itu bertambah. Jadi bertambah sekitar 10-20% dari nilai yang tadi. Jadi suadanya cukup boleh diacungkan jempol. Karena di kawasan perkotaan kita lihat mungkin kalau dibandingkan dengan kota-kota lain yang besar, kota-kota lain untuk menggerakkan masyarakat untuk gotong royong, kerjasama, mengerjakan jalan parit bersama-sama gitu, itu agak sulit. Nah ini kami sangat apresiasi dengan kondisi seperti ini. Dan kalau bisa memang ini harus diteruskan karena ini menjadi kebiasaan yang baik. Jadi kalau kebiasaan baik tidak ada salahnya untuk tidak dihentikan tapi diteruskan. Kita berharap seperti itulah. Mudah-mudahan kepala daerah selanjutnya tetap memikirkan masyarakat dengan program yang baik juga. Meskipun perlu berganti, semoga programnya walaupun berganti nama atau berganti jenis, yang jelas implikasinya sama, sasarannya sama untuk masyarakat tadi. Baik, Pak Hartono, Pak, mengenai program berkelanjutan ini, apa yang akan dilakukan supaya program baik ini tetap berlanjut meskipun kepala daerah telah berganti? Ya, terima kasih. Sebenarnya tidak berbeda apa yang disampaikan oleh Kamat Lutung tadi. Karena memang tujuan kita ini adalah pembangunan itu untuk masyarakat. Jadi memang kami juga selaku petugas yang di lapangan, kecematan dan keurahan tentu meminta juga nanti keusurutan kepada kepala daerah yang baru, siapapun mungkin yang menjadi kepala daerah yang nanti sebagai pegantinya Pak Pasa dan Maulana ini, juga program yang baik ini yang dirancang oleh Bapak Wali Kota saat ini bisa berlanjut di tahun-tahun yang akan datang. Yang baik dan mungkin di sisi beda visi-visinya tidak masalah tapi tujuannya sama untuk masyarakat. Jadi ini kita mungkin tetap mendorong semua kepada masyarakat juga yang terkait dengan kegiatan-kegiatan masyarakat. Baik apalagi saat ini kegiatan-kegiatan pemerintah kota ini sudah sampai kemana-mana ya. Baik prestasi maupun apa, apa yang disampaikan Bukur ini tadi, baik prestasi nasional maupun internasional. Sudah membuming pelagi dan kota Jambi saat ini juga tidak kalah dengan kota-kota lain. Jadi itu mungkin ke depannya mungkin akan bisa meneruskan hal-hal yang baik seperti ini. Dan kami tentu di selaku pelaksanaan tugas yang langsung ke masyarakat, tentu berharap juga menyampaikan nanti kepada masyarakat apa yang akan dilaksanakan ke depan, bisa juga baik seperti ini dan bisa sama-sama menikmati masyarakat khususnya kota Jambi dan lebih khusus lagi kecematan Tuan Ibu Rang. Kita harapkan bersama Pak ya. Iya, sama-sama. Dan karena kita sudah berada di akhir dialog kita, mungkin baik Pak Hartono maupun Bukur ini bisa menyampaikan kesimpulan atau meserta himbawan kepada masyarakat terkait tema dialog kita pada hari. Mungkin boleh dari Pak Hartono lebih dahulu Pak? Terima kasih. Di sini dapat kami simpulkan terkait dengan pembangunan yang ada di kecematan Tuan Ibu Rang. Dari awal kita dialog ada beberapa hal yang sangat kita laksanakan, kita sampaikan terkait dengan pembangunan dari Bank Iberdaya, dari dana APBG Kota Jambi yang melalui dinas BUPR yang sudah dilaksanakan saat ini. Saya kira sudah cukup baik sekali, sudah sangat baik untuk kecematan Tuan Ibu Rang. Tinggal ada beberapa persen yang belum kita laksanakan, insya Allah tahun ini dan tahun depan akan kita lanjutkan. Jadi untuk ini, saya atas nama Cama Tuan Ibu Rang. kita menghimbau kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga infrastruktur yang telah kita bangun dan untuk ke depannya bisa kita lanjutkan ke tempat-tempat yang lain. Karena ini semua kita sama-sama menjaga, baik dari masyarakat, RT, Urah, dan Camaat untuk menuju Jambi terkini. Baik, terima kasih Pak Hartono, kemudian mungkin Bu Rini boleh disampaikan? Pak Hartono tadi sudah menyampaikan himbawan kepada masyarakat ya, kalau saya mungkin memberikan himbawannya kepada tingkat yang di atas kami. Jadi saya mohon kiranya mungkin pemirsa yang menonton adalah bagian dari pemerintah provinsi ataupun bagian dari BWS yang berwenang untuk membantu kami di kecamatan dan keurahan membantu masyarakat yang saat ini sedang terdampak terkait dengan genangan air karena sekarang musim hujan, kemudian beberapa titik yang perlu diperbaiki, drainase ataupun turat. Saya mohon kiranya segera dibantu agar masalah ini cepat terselesaikan. Karena kita tahu permasalahan ini adalah secara komprehensif, tidak bisa kita melaksanakannya sendiri-sendiri. Kita harus bersinergi antara pemerintah daerah kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah pusat melalui BWS. Jadi mohon kiranya kita semua bisa bersinergi demi kepentingan masyarakat. Itu mungkin closing statement dan himbawan kami dan permohonan kami kepada pemirsa yang mungkin melihat atau menonton ini, mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita nanti, di akhirat nanti. Terima kasih Ibu Rini, dan tadi sudah dapat saya simpulkan dari dialog kita pada hari ini. Kita harap program yang baik yang telah dilakukan akan terus berkelanjutan. Kemudian yang paling penting juga adalah sinergilitas antara setiap sektor, baik sektor kepemerintahan, swasta, dan juga kita sebagai masyarakat, saling bekerja sama ya Ibu Bapak, dalam mewujudkan penataan bahwa pembangunan infrastruktur kota Jambi, serta penyediaan utilitas umum perkotaan. Dan tidak terasa sudah satu jam kami menemani Anda. Saya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dolar-dolar kita yang luar biasa. Terima kasih banyak Ibu, Bapak, dan Pemirsa. Karena tidak terasa ya, sudah satu jam kita menemani Anda. Saya, Yolometre Padula, mengucapkan kru yang bertugas pamit undur diri. Dan tidak lupa saya sampaikan bahwa dialog ini merupakan persembahan dari pemerintah kota Jambi. Dan pada saat ini kami berdialog di rumah kita. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rumah kita yang telah menyediakan tempat yang sangat nyaman untuk berdialog pada hari ini. Dan terakhir, saya sampaikan bahwa Jek TV telah berhenti dari siaran televisi analog menjadi siaran televisi digital. Dan Anda dapat menyaksikan siaran Jek TV pada siaran televisi digital, sangat mudah sekali, dengan cara menambahkan set-top box di rumah Anda. Dan Anda pun sudah mendapatkan atau dapat menikmati siaran televisi digital, sangat mudahnya adalah channel Jek TV. Dan sekali lagi, saya Yolometre Padula, mengucapkan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!